Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang EQ TV Ini adalah konten yang banyak juga ditanyain Kemarin kan gue sempat potting tuh, ini banyak ditanyain juga Dan ini tuh lebih ke, apa ya, untuk melengkapi video sebelumnya Jacket waterproof atau jacket windproof atau jacket windbreaker atau jacket water repellent Nah, ini tuh adalah inner Jadi gini, banyak banget yang nanyain ke gue Bang, gue tuh lebih bagus pake jacket yang waterproof aja tanpa inner Ataukah waterproof juga inner juga Jadi sebenernya kalau jacket-jacket lokal itu banyak yang disatuin nih Artinya disatuin tuh ketika lo membeli jacket are Contoh lo jacket are ya Ketika lo membeli jacket are nih, lo udah mendapatkan jacket otternya Plus di dalamnya biasanya udah ada inner polar atau inner-inner bulu Atau kalau kita bahas video yang sebelumnya, itu inner-nya itu udah include thermal kayak gitu Jadi brand-brand lokal karakternya hampir sama Rata-rata ketika lo membeli jacket waterproof, dalamnya udah ada inner Tapi ketika lo membeli jacket-jacket luar nih, jacket-jacket internasional Lo gak akan menemukan konsep itu Karena konsep itu tuh rata-rata dipake di Indonesia aja Kayak modelnya arteri, Salomon mungkin, bahkan Vialreven Lo gak bakal menemukan konsep seperti yang ada di kita Rata-rata mereka itu memisahkan jacket outer itu sendiri Jacket inner itu sendiri Dan base layer itu sendiri Jadi kan kalau kita mengikuti aturannya itu kan ada 3 lapisan, 3 layer Lapisan pertama itu base layer Lapisan yang kedua atau di tengah itu bahan-bahan polar atau bulu-bulu angsa atau dakron Lalu yang bahan ketiga itu, bahan-bahan outer-nya itu Yang waterproof atau enggak, windproof Gak heran bahwa jacket-jacket internasional itu tidak pernah menggabungkan Sekalipun ada yang menggabungkan Si inner dan outer-nya ini tuh bisa dipisahkan melalui resleting Jadi ada double resleting di bagian dalam Jadi ketika lo pengen pake inner-nya aja Ya lo gak pasang outer-nya Jadi terpisah melalui resleting Nah, makanya disini gue sedikit-sedikit ingin memberitahu kepada kalian Bahwa kalau pengen aman di atas gunung Artinya kita bisa menahan dingin di gunung-gunung Indonesia Lo pake sistem layering jacket 3 bahan yang tadi gue sebutin Base layer, bahan-bahan bulu, dan jacket waterproof Nah disini gue lebih ke merekomendasiin yang kedua yaitu Inner polar atau inner-inner bulu Jadi disini ada 8 inner nih 8 inner dari brand internasional Yaitu brand Arterix Nah disini nih Ini stoknya terbatas banget sih Makanya kalau emang nanti lo suka, lo sikat aja Ini size-nya M sama L aja nih Ada XL paling dikit aja sih Ini lebih banyaknya S, M sama L Makanya kalau emang nanti lo suka, lo buru-buru sikat Karena ini stoknya terbatas Nah, berapa sih harga-harga inner Arterix ini Kalau kita ngedenger Brand Arterix itu kan brand internasional Pasti harganya bener-bener mahal gitu kan Di atas 1 juta Memang bener Kalau lo mengunjungi websitenya Arterix Atau lo mengunjungi website-website internasional Kayak Amazon Kayak Aliexpress Lo akan menemukan Altarix ini mahal-mahal banget Ini ada beberapa tipe sebenernya Harganya pun variatif Nah untuk inner yang ada disini Yang gue rekomendasiin ini Harganya itu rata-rata ada yang 119 dolar Sampai 125 dolar Kurang lebih kalau kita rupiahin itu Bisa sampai 1,7 juta Bahkan 1,8 juta Jadi kalau kita ngedenger harga itu aja Buat sebuah inner itu Bener-bener terbilang mahal Tapi tenang aja Gue menemukan toko terpercaya Artinya dia salah satu toko Namanya Parahyangan Outdoor Jadi toko Parahyangan Outdoor ini tuh Lo bisa mendapatkan barang-barang internasional Original Ada tagnya juga Ada segala macemnya juga Tapi dengan harga yang Relatif lebih murah Ini tuh ketika tadi gue sebutin Ini harga retailnya itu 1.800.000 1.700.000 Ini akan dijual dengan harga Di bawah 1 jutaan Mungkin bisa 700.000 Atau 800.000 Nanti pokoknya Cek aja langsung Di deskripsi di video ini Ada link pembeliannya Langsung ke Marketplace Parahyangan Outdoor Ketika nanti lo mengunjungi Youtube-nya Instagram-nya Marketplace Bahkan online shop-nya itu Barang-barang internasional Akan lo temukan disana Dengan harga yang lebih murah Inner-inner yang ada disini itu Gue bagi dua Sebenarnya untuk arterik itu Ada men series Sama ada women series Nah untuk yang sekarang Gue rekomendasiin Untuk men series dulu Untuk cewek-cewek Slow nanti gue rekomendasiin Lagi gue bikin video terpisah Tapi Kemungkinan video terpisahnya itu Akan ada di channel Youtube-nya Parahyangan Outdoor Makanya Kalau emang Nanti lo pengen Lebih lanjut Mengetahui Rekomendasi inner-inner untuk cewek Atau jaket outdoor Untuk cowok Untuk cewek Lo bisa langsung aja Subscribe di channel-nya Parahyangan Outdoor Dan follow juga Instagram-nya di Parahyangan Outdoor Nanti gue kasih link-nya Di bawah video ini Langsung kita bahas aja nih Ini akan gue bahas Pertama-pertama Ini untuk inner-nya Itu model-model gini Ini ada beberapa warna Sebenarnya Ini ada warna green Ini lebih ke green Tuh kayak gini Jadi si inner Inner arterik itu Kelebihannya tuh Tentunya lebih hangat Dan si bulunya itu Lebih apa ya Lebih tebal Rata-rata Tapi tebalnya itu Bukan kayak Bludru atau Ngeganggu di Badan gitu Tapi lebih ke Emang menghangatkan Dan Fungsi inner ini tuh Lebih digunakan Untuk lapisan dalam Tentunya Untuk tidur Dan untuk samit Dan untuk di Perjalanan juga Nah biasanya Jaket-jaket inner Kayak gini tuh Lebih dipakai Di gunung-gunung es Ketika di luar negeri Ketika Masih di track-track Di bawah Mungkin dia Masih bisa menggunakan Untuk si jaket inner ini Tanpa jaket oternya Tapi Lebih baik sih Saran gue ini Dipakai pada saat tidur aja Kalau disini Lebih nyaman aja Untuk membantu Memang menghangatkan Badan kalian Dan ada beberapa tipe nih Kalau yang gue pegang ini Ini tipenya Lebih ke Neck Jeep Jadi artinya Race ratingnya itu Cuma sampai tengah aja Race ratingnya Cuma sampai tengah aja Jadi Ada race rating sampai bawah Dan ada race rating Cuma setengah Kayak gini aja Ntar gue tunjukin Yang race rating sampai bawah Dan ini tuh Nggak ada hoodie Nggak ada hoodie sama sekali Jadi Ini ketika Jaket outer Lu mempunyai hoodie sendiri Jadi ini Nggak bakal ngeganggu Rata-rata Kalau untuk si best layer Kayak gini tuh Si sakunya itu Di bagian tangan Di bagian lengan Jadi ini ada saku Plus ada logo arteriknya juga tuh Terus lu bisa lihat Di bagian Dalam sini Ada bagian Bulu yang Bener-bener terasa Hangat Dan lu pasti ketika Pegang tuh Atau lu tempel Ke badan lu Kok beda ya Rasanya Bulu-bulu Internasional Atau bulu-bulu Atletik ini Dengan Mungkin bulu-bulu Yang udah lu rasain Sebelumnya Karena ini tuh Tebelnya tuh Nggak sekedar Tebel penuh aja Tapi emang Bener-bener Hangat di badan Terus lu bisa juga Terus lu bisa juga Nih disini Lihat originalitasnya Disini ada Bahan originalnya juga Jadi ini tuh Untuk bahannya itu Polartek Sebenernya Polar itu Sering disebut Di Indonesia itu Bahan-bahan bulu Padahal Polar itu Adalah merek Yaitu Polartek Makanya Untuk jaket-jaket Arterik yang original Pasti memakai Bahan-bahan Polartek Kayak gini Karena emang resmi Jadi kalau emang Ada yang KW-KW Kayak gitu Rata-rata Enggak mencantumkan Si logo Kayak gininya Karena ini Dari pabriknya Langsung Terus bisa Lihat disini Nomor PO-nya Segala macem Ada serinya Juga disini Untuk menunjukkan Originalitas Dari Si Inner Arterik Ini Atau Lebih tepatnya Ini namanya Itu Delta Jeep Next Jadi Kalau Tulisannya Ada Jeep Itu rata-rata Setengah Untuk si resletingnya Oke Ini untuk yang setengah Gue tunjukin juga Warna-warna lain Terus ada warna Kayak gini nih Ini warnanya Lebih ke Apa ya Lebih ke biru ya Lebih ke biru Dan ini Yang tadi gue bilang Ini yang resletingnya full Sampai bawah tuh Jadi lu tinggal pilih Lu nyamannya yang mana Mau resleting full Kayak gini Atau Yang kayak tadi Resletingnya cuman Sampai dada aja Ini kualitas bulunya Sama juga Nah Kalau yang resletingnya full Kayak gini Ini selain Sakunya ada di lengan Ini ada di Bawah juga nih Di kanan sama di kiri Gue coba aja kali ya Ini size apa ya Ini size L Bakalan gede banget sih Jadi gue Jadi informasi aja Rata-rata Kalau emang Jaket Ukuran M Arterik itu Setara dengan L Biasanya di lokal tuh Makanya Ketika gue pake L ini Agak gede banget sih Kegedean banget sih Kerasanya ya Kalau inner kayak gini sih Enaknya agak Agak Slim pit gitu Dan agak padat kayak gitu Makanya Ini size L Jadi kemungkinan Lu yang biasa memakai Size XL Ini akan muat Kalau biasa memakai size L Mending lu pilih yang M Kayak dinaikin satu Kayak dinaikin satu Size gitu deh Eh sorry Kayak diturunin satu size Jadi kalau lu biasanya Memakai size M Brand-brand lokal Kalau emang lu memilih Brand-brand Arterik kayak gini Lu pilih size S Jadi diturunin satu Ini warnanya Tadi ada Green Ini ada warna green Agak cerah juga nih Terus ada warna hitam nih Setengah juga Terus ada warna Tosca Tosca ini tuh Lebih apa ya Bukan Tosca Biru ya Dan warna cowok pun Lebih ada warna-warna Lebih kayak warna lah Terus ada warna hitam juga disini Jadi lu bisa pilih Nanti warna-warnanya Cuman balik lagi Gue ingetin Ini stocknya terbatas banget Jadi kalau emang Lu ada yang suka Dan lu ngerasa Wah kayaknya gue butuh inner nih Karena jaket gue Di rumah cuman waterproof aja Yaudah lu Beli si inner ini aja Nah ini Ada lagi rekomendasi Ini cuman Stoknya cuman Dikit juga Cuman dua seri aja Ini lebih ke apa ya Ini lebih ke Dibilangnya Kalau simpelnya itu Sweater Sweater yang nantinya Bisa jadi inner juga Karena Kalau kita bandingkan Dengan yang ini Ini ketika lu lihat Dari jauh ini Tampilannya ini Inner banget gitu Jadi bahan-bahan Buat di dalam aja Nah kalau ini tuh Tampilannya lebih ke Sweater aja gitu Karena dari luar Kelihatan dari jauh pun Ini udah kayak Sweater dan bahannya Lembut gitu Dan ini tentunya Stretch gitu Dan sama Kalau untuk si Resletingnya Setengah dada gitu Setengah sampai dada doang Dan ini Lu bisa fungsikan Sebagai inner juga Tapi lu bisa fungsikan Sebagai outer juga Yang rata-rata Kalau jaket kayak gini tuh Dipakainya itu Kalau Buat nge-tracking pun bisa Tapi kalau di gunung-gunung kita Kayaknya kalau buat tracking Gerah banget Kalau pakai ini Jadi gue saranin sih Ini buat inner aja Karena kalau di luar negeri Ini dipakai untuk tracking Dari bawah Karena di luar negeri kan Gunungnya udah gunung Es langsung gitu Dan ini Biasanya untuk si Pendaki itu digunakan Untuk tracking Jadi ini ada dua warna nih Ada warna abu-abu Sama ada warna hitam Harganya sama kok Ini Akan dijual dengan Harga yang murah Di bawah 1 jutaan Kemungkinan jangan takut mahal Karena harga retailnya itu 1,7 sama 1,8 Ini akan dijual Di bawah harga 1 jutaan Pokoknya langsung klik aja Link yang gue centukkan Di deskripsi video ini Ini akan link nanti Ke toko parahianan outdoor Karena gue lagi Berkolaborasi dengan parahianan outdoor Toko outdoor baru nih Yang nantinya akan menjanjikan Barang-barang internasional Dengan harga yang murah Tapi originalitasnya itu terjamin Oke Thank you banget nih buat kalian semua Jangan lupa juga untuk subscribe Youtubenya para yang outdoor Instagramnya juga follow Sama ikuti juga di semua marketplace Karena Udah banyak sebenarnya Toko-toko yang menjual Barang-barang internasional Tapi harganya itu Parah banget Artinya parah banget Itu murah banget Gue kadang suka mikir Kok bisa harga murah banget Itu kan jadi pertanyaan juga Artinya Ketika Lo mendapatkan barang-barang Yang di labeli original Dan Harganya itu Dijualnya Tidak terlalu murah Gue sih Lebih memilih itu Karena Gak terlalu dibanting lah Kalau emang harga dari harga mahal Ini dibanting harga murah banget Itu kan pertanyaan juga Makanya Kalau parahianan outdoor ini Akan menyediakan barang-barang original Tapi dengan harga yang murah Tapi masih masuk akal lah Hitungannya Oke gitu aja sih Jangan lupa juga untuk Like sama share di video ini Thank you banget buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton